Intro Tumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah di desa Banjarsari, kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro ini benar-benar dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Ribuan kubik volume sampah yang menumpuk ini tidak hanya dibiarkan saja, akan tetapi dimanfaatkan untuk dijadikan gas metane sebagai sumber tenaga listrik dengan modifikasi kendaraan roda 4 sebagai generator. Pemrosesan penyedotan gas metane dari tumpukan sampah ini pertama kali adalah dari Sanitari Renville, dilakukan tangkapan dengan menggunakan ring blower yang disalurkan dengan instalasi pipa dan masuk ke filter penjernihan. Sebab gas metane masih tercampur dengan air. Filterisasi dilakukan hanya untuk mengambil gas metane. Setelah filterisasi, gas masuk ke dalam tabung penampungan gas metane. Kemudian baru bisa disalurkan untuk dijadikan sumber energi listrik. Sementara ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro baru memiliki alternator sebanyak 3.000 watt dan bisa digunakan hanya di sekitar lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Untuk mendapatkan sumber daya listrik, 1.000 watt membutuhkan volume sampah sekitar 50 kubik. Gas metane yang kita manfaatkan untuk sumber energi lain, di mana kita ada memunifikasi mobil yang kita masukkan sebagai bahan bakar gas metane, sehingga kita dapat menggunakan energi yang dihitungkan dengan generator yang ada. Prosesnya, dari sanitari landfill kita lakukan penangkapan dengan menggunakan ring blower yang kita salurkan dengan instalasi pipa untuk kita jernihkan, karena memang gas metane itu masih tercampur dengan air, kita instalasi untuk mengambil gasnya aja. Di filterisasi-filterisasi yang ada di sekitar ini, baru kita salurkan ke alat tersebut. Ide bahan sumber tenaga listrik dari gas metane adalah solusi ramah lingkungan. Gas metane juga membantu masyarakat untuk mengurangi penggunaan listrik. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pengembangan gas metane tersebut untuk bisa dikonsumsi kalayak umum. Dari Bojodegoro, Muhammad Angga, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.